Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah dua kelompok masyarakat petang kemarin terlibat bentrok di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi. Petugas kepolisian bertindak cepat dan langsung mengamankan puluhan anggota kelompok masyarakat hingga akhirnya digelandang ke Mapor, Les Cimahi. Inilah video rekaman amatir warga saat dua kelompok di Cimahi terlibat bentrok di Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, tepatnya di depan Mapor, Les Cimahi. Hingga akhirnya puluhan masa dari dua kelompok masyarakat yang berbeda itu terpaksa digiring ke Mapor, Les Cimahi. Adanya peristiwa yang cukup meresahkan masyarakat tersebut ditanggapi ke Mapor, Les Cimahi, AKB Perus di Pramana, Suria, Nagara. Yang menegaskan bahwa bentrok kedua kelompok masyarakat terjadi akibat kesalahpahaman yang dilakukan secara individu dan akhirnya meluas menjadi bentrokan kelompok. Kira-kira debat dekat makhlib, jadi persalahpahaman antara dua kelompok masyarakat di depan kantor kita, Kota Cimahi. Alhamdulillah hingga saat ini situasi kondusif sudah kita amankan beberapa masyarakat yang terlibat. Untuk penyebab pastinya sedang kami dan kami. Petugas kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut peristiwa bentrokan kedua kelompok masyarakat tersebut. Selain itu di dalam Mapor, Les sendiri, kedua kelompok masyarakat dalam pengawalan ketat petugas kepolisian.